Halo teman-teman semua jadi kembali lagi bersama aku Sofala Putri jadi seperti biasa kali ini aku bakal bagi informasional ini mengenai beasiswa buat kalian ya guys ya jadi sorry banget ya ini jadi aku ada pakai webcam gitu Oke jadi kali ini beasiswanya aku bakal bagiin mengenai beasiswa fully funded Danish government scholarship di University of Copenhagen Denmark so kita langsung aja mulai ke videonya tanpa basa-basi lagi biar kalian bisa langsung dapat ke poin dari beasiswanya juga Oke guys jadi University of Copenhagen ini sedang membuka tawaran schoolership untuk international student so this scholarship are going to pursue untuk master degree at one of the faculty at University of Copenhagen jadi siapa aja sih yang eligible untuk apply for this schoolership siapa aja gitu keterianya dan persyaratannya gitu jadi untuk yang bisa dapat berbeasiswa ini yakni warga negara dari negara yang tidak termasuk dalam European Union EU dan European Economic Area atau Switzerland tentunya untuk kita Indonesia bisa daftar untuk beasiswa ini keputusan eligibility criteria yang kedua yakni student atau mahasiswa yang apply dan daftar untuk master degree program di salah satu fakultas yang ada di University of Copenhagen ini lalu kalian itu harus dan are permit to be a time limited residence as a higher education program student in Denmark lalu untuk kalian itu tidak diperkenankan untuk tidak diperkenankan untuk mendapatkan residen untuk mengajukan residen gitu di Denmark jadi kalian itu harus yang benar-benar belum pernah untuk ke Denmark dan tidak sedang tinggal di Denmark Denmark dan juga tidak memiliki keluarga negara at Denmark dan tidak tidak punya residen permenit gitu kan di Denmark Oke jadi untuk offering scholarshipnya sendiri ini provide for international application of the master degree that are offered in the faculty of social science faculty of humanities kemudian ada faculty of health and medical science faculty of science dan faculty the the university of Copenhagen Denmark nah jadi untuk teman-teman nih yang bertanya-tanya apa namanya benefitnya apa aja sih untuk daftar di beasiswa ini gitu kan jadi kalau kalian lurus untuk beasiswa ini kalian akan mendapatkan full tuition fee atau 100% beasiswa atau parsial kemudian ada living expenses juga biaya biaya hidup gitu jadi kalian akan mendapatkan full 100% kuliah biaya gratis dan biaya hidup kemudian untuk cara apply beasiswa ini sendiri gampang banget kalian tinggal baca aja application guideline-nya untuk dan juga untuk milih fakultas di University of Copenhagen ini lalu kalian bisa daftar nih untuk di fakultasnya apa dan bayar application fee nah kalau kalian udah daftar dan kalian itu eligible nih untuk scholarship kamu itu bakal otomatis masuk dan lolos menjadi kandidat beasiswa atau mendapatkan beasiswa itu nah untuk proses selection-nya sendiri selection ini akan berdasarkan aplikasi yang memenuhi kriteria atau persyaratan dan juga academic achievement jadi itu bakal direng gitu kemudian kandidat terpilih akan menerima karena scholarship offer atau surat penerimaan beasiswa melalui email kalian dan juga kalau kalian nih nggak bales scholarship offer dari University of Copenhagen ini jadi pihak scholarshipnya ini akan memberikan benefitnya ke kandidat atau ke applicants lain kalau kalian nggak accept scholarship ini nah untuk berapa orang sih yang bakal keterima untuk scholarship ini jadi untuk number of applicants itu beda-beda di tiap fakultas beda-beda ya guys ya jadi tiap fakultas itu beda-beda untuk fakultas teologi itu bakal ada kurang dari empat orang yang bakal keterima per tahunnya kalau untuk fakultas sosial science itu kurang dari lima applicants less than ya per tahunnya dan yang lain itu beda-beda nggak sama gitu jadi untuk kalau kalian minat nih untuk dokter beasiswa ini kalian bisa langsung aja klik link yang ada di description box aku dan untuk beda-beda daftar ini sendiri itu sampai dengan tanggal 1 September 2023 untuk syaratnya sudah gampang banget yang penting kalian perlu siapin topol dan lain-lain dan untuk detailnya kalian bisa langsung aja cek link di description box aku oke jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat kalian bisa like, comment, subscribe ke channel ini terima kasih buat kalian dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih